nampak ini enggak menanggapi gini Pak sebentar saya kejar dulu sebentar satu-satu jawab dulu kalau Tuhan berawal berarti ada sebelumnya silahkan jawab yang berawal itu apa tadi langsung al-hadit ayat 3 deh kasih aja al-hadit ayat 3 dia kayak gimana nerjemah ini tuh bacakan akulah yang awal dan yang akhir nah ini Allah mau berawal nih mau bilang itu silahkan aja dulu Hai ini masih sama sih kamu nih apa-apa sih enggak kamu nih gini loh gini-gini gini-gini aku tahu bahwa susu seawang apa Islam gini-gini gini dan aja kamu jawab dulu ya gini ini loh kamu ya kamu ini kan sudah mendengar tadi penjelasan penjelasan saya bahwa yang berawal itu adalah kodrat kemanusiaannya terus kamu tanya Oke saya tanya oke kodrat kemanusiaannya kodrat kemanusiaannya berawal kamu enggak denger tuh saya jelasin berarti sedikit set makanya saya tanya kalau benar berawal berarti sebelumnya masih ada Tuhan kah atau manusia atau siapa saya jawab kodrat keilahiannya tidak berawal tidak berakhir kekal di anda menyebutkan berawal sekarang kodrat silahkan oke oke sekarang enggak paham lagi ini goblok banget ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat beriman berjumpa kembali di bintang mu'alaf channel mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahuwata'ala salam satu Tuhan Allahu Akbar sahabat kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video debat yang sangat menarik ya diantara penghujat Islam yaitu kiamat atau yang mempunyai nama Victoria Alda Setiawan didukung oleh Agatha Palermo berhadapan dengan satu orang muslim membahas tentang ketuhanan Oke sahabat mari kita simak videonya plus ayat lima Oke beda kemudian betul apa apakah Ibu Mariam itu ibunya betul Hai ibu dalam kemanusiaannya tapi bukan dalam keilahiannya karena keilahiannya itu kekal sedangkan kemanusiaan itu berawal hati Yesus punya dua kepribadian satu kepribadian manusia bukan dua kepribadian dan tadi ada pribadi sebentar tapi dua kodrat salah tapi kepribadian kalau pribadi gini kalau pribadi bagaimana satu manusia punya dua pribadi ikan aneh itu Ma Allah kamu itu surat 13 ayat 27 Allah menyesatkan manusia tapi juga Allah memberi jalan lurus bipolar itu namanya sedangkan Yesus Kristus mengatakan sebelum dunia ada aku ada jadi keilahiannya kodrat keilahiannya itu kekal tetapi kodrat kemanusiaannya hadir di dunia itu berawal itu bang berawal bisakah yang disebut dengan berawal itu untuk Tuhan berawal kan kemanusiaannya kemanusiaannya yang berawal bukan keilahiannya yang berawal disebut dengan Tuhan yaitu Tuhan itu gelar gini Bang Tuhan Tuhan itu dalam bahasa Arab itu Rob dalam bahasa Yunaninya tuh kirios itu artinya penguasa ngerti ya ngerti lah itu kayak anak-anak juga ngerti nah maksudnya gini jadi Allah ini tidak ada awal dan tidak ada akhir atau Tuhan itu tidak berawal dan tidak berakhir sedangkan kalau Tuhan berawal sebentar kalau Tuhan berawal berarti sebelum Tuhan masih ada orang atau masih ada Tuhan bisa gak apa ini enggak menanggapi gini Bang sebentar saya kejar dulu sebentar satu-satu jawab dulu kalau Tuhan Tuhan berawal berarti ada sebelumnya silakan jawab yang berawal itu apa tadi hadit ayat 3 dikasih aja hadit ayat 3 dia kayak gimana nerjemah ini tuh bacakan akulah yang awal dan yang akhir nah ini Allahmu berawal nih mau bilang itu ada dulu silakan aja dulu ini masih sama sih kamu nih apa apa sih enggak kamu nih gini loh gini-gini gini-gini aku aku tahu bahwa seawang apa Islam gini-gini gini dan mana aja kalau kamu jawab dulu ya gini loh kamu ya kamu ini kan sudah mendengar tadi penjelasan penjelasan saya bahwa yang berawal itu adalah kotret kemanusiaannya terus kamu tanya saya tanya Oke tersemanusiannya kodret kemanusiannya berawal kamu enggak dengar tuh saya jelasin berarti sedikit set makanya saya tanya kalau benar berawal berarti sebelumnya masih ada Tuhan kah atau manusia ya atau siapa bisa dijawab kodret keilahiannya tidak berawal tidak berakhir kekal jadi Anda menyebutkan berawal sekarang kodret silahkan Oke Oke sekarang enggak paham lagi ini goblok banget ya ini goblok banget ya dibilang tadi dua kodret nih Yesus nih kodret ilahinya itu tidak berawal tidak berakhir kodret kemanusiaannya berawal namun tidak berakhir kan tadi udah jelas itu apakah misalkan ketika dua kodret itu berbeda gimana kalau tuh kan gini Bang gini Bang kamu bisa buka kamera nggak nih saya tunjukkan garis ya saya tunjukkan suatu garis-garis ini tidak berawal tidak tidak berakhir itu keilahiannya yang yang tidak yang berawal itu adalah ke kemanusiaannya itu enggak ada garisnya enggak ada akhirnya bisa berjalan beriringan tanpa mengubah keilahiannya dua oten tukang hujat yaitu kiamat atau yang mempunyai nama asli Victoria ada Setiawan dan juga Agatha Bapak Lirmu kebingungan dengan konsep ketuhanan di dalam agamanya makanya disini kita bisa mendengar bisa menyimak tombol on off dimainkan disitu padahal sangat jelas tertulis di dalam Bible mereka ya ada tertulis Allah tidak pernah dilihat oleh manusia dan manusia tidak punya kuasa untuk melihat Allah dua buah anak buah Paulus ini mengatakan bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia padahal jelas dalam Bible tertulis bahwa Allah bukan manusia bukan pula anak manusia Yohanes 17 nomor tiga inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus sangat jelas di dalam ayat tersebut Yesus yang dianggap sebagai Allah oleh oten-oten itu yang lalu kemudian diklaim sebagai Allah yang menjadi manusia berkata bahwa dia adalah utusan Allah Allah yang benar itu satu bukan oplosan Yohanes 5 nomor 37 Bapak atau Allah yang mengutus aku dialah yang bersaksi tentang aku kamu tidak pernah mendengar suaranya rupanya pun tidak pernah kamu lihat jadi sangat jelas juga di dalam ayat tersebut Yesus yang dianggap sebagai Allah oleh para oten-oten tukang hujat itu dan diklaim menjadi manusia mengakui bahwa dirinya adalah utusan Allah dan Allah yang mengutus Yesus tidak pernah dilihat oleh manusia lanjut Yohanes 1 nomor 18 tak seorang pun pernah melihat Tuhan sangat jelas ayat tersebut tertulis bahwa Allah tidak pernah dilihat oleh manusia bilangan 23 nomor 19 Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta bukan anak manusia sehingga ia menyesal sangat jelas juga di dalam ayat tersebut bahwa Allah bukan manusia bukan pula anak manusia nah terbukti dua oten tersebut menuhankan manusia menuhankan Yesus yang notabene adalah anak manusia Hosea 11 nomor 9 aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu tidak akan membinasakan Efraim kembali sebab aku ini Allah dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu dan aku tidak datang untuk menghanguskan sangat jelas pula di dalam ayat tersebut tertulis bahwa Allah bukan manusia suci yang tinggal diantara manusia keluaran 33 nomor 20 dan Tuhan berfirman engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku yang dapat hidup sangat jelas pula di dalam ayat tersebut tertulis bahwa manusia tidak akan mampu melihat Allah 1 Timotius 6 nomor 16 dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut bersemayam dalam terang yang tak terhampiri seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia baginya lah hormat dan kuasa yang kekal amin sangat jelas sekali ayat tersebut tertulis bahwa Allah tidak pernah dilihat oleh manusia dan Allah maha kekal jadi berdasarkan apa yang tertulis di dalam Bible kepunyaan uten-uten tukang hujat itu sangatlah jelas tertulis bahwa Allah itu maha kekal Allah tidak pernah dilihat oleh manusia Allah bukan manusia bukan pula anak manusia Allah maha hidup bukan maha modiar Allah maha mulia bukan maha terkutuk Allah yang benar itu satu bukan oplosan terbukti uten-uten tukang hujat kena tampol ayat bibelnya sendiri terima kasih sahabat sekedar hiburan mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat jazakumullah khairan kasiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton